Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tetap tidak puas meski sudah berhasil membunuh pimpinan Hamas Yahya Sinwar di kawasan Rafah, Gaza Selatan pada Rabu, 16 Oktober 2024. Netanyahu terlihat masih enggan menarik pasukan dari Gaza meski sudah berhasil membunuh tiga pimpinan Hamas. Bahkan seperti dimuat BBC pada Jumat, 18 Oktober 2024, Netanyahu menyebut bahwa kematian Yahya Sinwar bukanlah akhir, tetapi ia awal dari akhir di perang satu tahun di Gaza. Netanyahu juga memprovokator warga Gaza dengan menyebut bahwa Sinwar adalah penyebab kemalangan warga. Saat ini pasukan militer Israel IDF juga tengah menargetkan Muhammad Sinwar. Muhammad Sinwar yang merupakan saudara kandung Yahya Sinwar diduga kuat menjadi pengganti kakaknya usai tewas akibat serangan IDF. Download TribuneX sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa untuk menonton! 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 Terima kasih.